Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar saudaraku semuanya Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya senang sekali masih bisa Menyapa saudaraku semuanya dimanapun Anda berada Kesempatan kali ini walaupun Bisa didengar oleh saudaraku semuanya Diluar sedang hujan sangat lebat sekali Saya ada di kediaman Salah satu sahabat saya Yang mana Dia menceritakan bahwa Banyak penunggunya disini Yang mulai usil Makanya saya ingin membantu dia Untuk menetralisir tempat ini Mari ikuti pelajaranan saya Menelusuri Kediaman dari sahabat saya ini Menggo Teman saya mengatakan bahwa Di atas ini memang Banyak sekali penunggu yang Datang Itu yang menampakkan diri Mari kesini Rumah ini memang masih terawat Tapi sudah kosong Begitu Nah kejadiannya seperti ini Mas mohon ini Di shoot Kelihatan atau tidak Oke Jadi kemarin itu seperti ini Menurut yang Yang ada disini Memang ini Masih ditempati oleh Beberapa karyawan Begitu ya Mainan ini Itu tertata rapi Ya setelah Ditinggal Mainan ini berantakan Seperti ini Padahal di tempat ini Tidak ada orang Sama sekali Ini perbuatan siapa Nah Tadi setelah saya masuk Di daerah sini ya Saya merasakan bahwa Ada anak kecil di sana Ada anak kecil di daerah sana Kemudian Ada sosok besar tinggi Disini juga Di dalam ruangan ini Ya Ruangan ini Ruangan kosong Ya menurut teman saya Itu katanya Di dalamnya dulu Adalah Tempat untuk Pertemuan Begitu ya Tempat kosong Saya merasakan ada di Dalam sini Bisa dilihat Ini adalah ruangan kosong Yang saya rasakan adalah Sesosok Tinggi besar Dan anaknya ada disini Mas Monggo Sini Nih Di balik pintu ini Ada anak kecil Yang tadi Suka Jahil Sama yang Datang disini Begitu ya Oke Ini saya akan Bantu untuk Netralisir disini Jadi begini teman-teman Ternyata Yang menghuni disini Memang itu Tidak usil Niatnya Tapi Gara-gara Salah seorang penunggu Yang disini Maksudnya karyawan Yang menjaga Di tempat ini Dia itu sering Berkata kotor Nah itu yang membuat Penunggu disini Marah Sebenarnya tidak Tidak mengganggu Kalau menurut saya Jadi tidak perlu Disingkirkan Ya kalau menurut saya Gitu Oke Nantikan perjalanan saya Untuk Mengulas Tempat-tempat misteri Lainnya Begitu Jadi kita tidak perlu Untuk menangkap mereka Dan kita buang Tidak perlu Karena mereka memang Tidak mengganggu Asalkan Jangan melakukan Perbuatan negatif Intinya seperti itu Jaga ucapan kita Jaga tutur kata kita Jaga perilaku kita Insya Allah Kita akan hidup Aman dan tentram Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh